Halo selamat sore semuanya Selamat sore ya semuanya Untuk gimana kabarnya Pasti kalian baik-baik saja ya Pasti semangat ya untuk sore ini Saya harapkan kalian adik-adik pejuang si pencatar Tahun 2022 tentunya semangat ya Untuk mengikuti live Bincang bareng Menuju pantokir sore ini Nanti akan dimeriahkan Halo kak, halo selamat sore Untuk sore ini Kita spesial, spesial live Untuk persiapan KNA Untuk persiapan menuju Pantokir ya Si pencatar tahun 2022 Dan untuk sore ini Kita sangat spesial Karena Sore ini nanti kita akan live Bersama kak putra Jadi nanti kalian adik-adik pejuang si pencatar Bisa menanyakan Bisa menanyakan Segala sesuatu yang ingin kalian tanyakan Berkaitan dengan Pantokir Mungkin Berkaitan dengan ketika kalian nanti pendidikan Itu nantian Nanti kalian bisa tanyakan ya Jadi untuk sore ini Nanti kita akan membahas Akan bincang bareng Dengan beberapa narasumber Kak putra dan lain-lain ya Jadi Kita akan Ngobrol bersama Jadi Nanti Akan segera Di Apa Untuk kak putra Akan segera join Ya Ini Bentar Oke Baik Isin bergabung Silahkan Silahkan Bergabung Untuk sore ini ya Untuk sore ini Kita ada special Ada special life Jadi nanti ada special life Bersama dengan kak putra Oke Nanti segala yang akan ditanyakan Bisa ditanyakan ya Boleh ditanyakan secara langsung Nanti kita akan special life Dan akan berkaitan dengan si pencatar Berkaitan dengan pantokir Dan Kesiapan kalian Menjelang Untuk Mada tukar ya Jadi Persiapan kalian Untuk Oke Ini kak putra akan masuk ya Oke Kalian saya harapkan Menyimak dengan baik Silahkan nanti Berinteraksi Dan bertanya langsung Ya Ini kak putra sudah hadir Oke Halo Selamat Selamat sore kak putra Halo selamat sore kak putra Iya Oke Gimana kak putra Sehat ya Sehat pak Oke Oke siap Siap Kak putra ini seperti jargonnya ya Salam perhubungan Pastinya luar biasa Iya kak putra Iya Baik Siap Ini kak putra Silahkan disapa Ini adi-adi Pejuang pencatar Silahkan disapa kak putra Oh baik Saya sapa dulu ya bang ya Oke Silahkan Halo selamat sore Kepada Teman-teman Smart solution Madiun Dan putra perhubungan Bertemu lagi Bersama saya Salam perhubungan Luar biasa Oke Ya Baik kak putra Kak putra ini Untuk yang apa Untuk yang sepencetakan Akan menjelang Pantokir kak putra Nah ini Untuk Apa Untuk sore ini Kita bincang bareng Dibuat santai saja ya kak putra Ini sambil adik-adik Nanti akan Akan Apa Akan Memberikan pertanyaan Lewat kolom komentar Nanti kita akan Apa Kita akan menjawab Untuk sore ini Nanti Dari beberapa adik-adik Mungkin akan bertanya Kak putra Terkait untuk Pantokir Ini kan rame sekali Kak putra Ini soalnya Banyak informasi Yang simpang siur Misalkan Pantokir itu Tanggal berapa Tanggal berapa Ini kan adik-adik Agak sedikit gelisah Mungkin Nanti Kita akan juga Apa ya Memberikan sedikit Informasi ya kak putra Jadi Berkaitan dengan hal itu Mungkin Boleh bertanya sama kak putra Mungkin Pengalaman-pengalaman kak putra Dahulu juga boleh Termasuk Apa nanti Ketika dia seramai itu Seperti apa Nanti kak putra Mungkin akan Akan Memberi jawaban Dari pertanyaan adik-adik ya kak putra Ya Baik Kak putra Ini Untuk Sepencatar kan Kemarin itu Sistemnya tahun ini kan Sistem gugur kak putra Ya Nanti Untuk Penilaian di Akhir Ini Biasanya nanti Psikotestnya itu Sangat Mempengaruhi juga ya kak putra Ya Betul Jadi Kalau Pak putra Jadi Kalau untuk Psikotest itu Sama pentingnya dengan Tes kesehatan Bang Yan Jadi Sama-sama memiliki Peranan kunci Jika nilai sebelumnya Tinggi Tetapi nilai Psikotest dan Psikotestnya Tidak disarankan Menurut info sih Tidak Bisa untuk Diluluskan Jadi sangat Memeran Peranan kunci Untuk Psikotestnya Oke Berarti gini ya kak putra Misalkan Ini ada salah satu Peserta Misalkan Dengan nilai Dengan nilai Misalkan 450 Tapi ketika Psikotest Ternyata Tidak disarankan Berarti itu Terjadi Ke Disitu Akan Tidak 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 Lanjut Atau Tau gugur ya Atau TMS ya Ya Jadi TMS Sama seperti Tes kesehatan Bang Jadi Meskipun Tes SKD nya itu Juara satu Atau di peringkat satu Tetapi Kalau di tes Kesehatannya itu Tidak memenuhi syarat Misalnya contoh Buta warna Atau apa kan Jadinya digugurkan Jadi seperti itu Oke Jadi untuk yang Di babak terakhir ini Di Apa Di psikotest Sama di wawancara ini Psikotest itu Sangat memegang Sangat memegang Peranan penting ya kak ya Jadi kalau misalkan Misalkan Psikotest yang memang Tidak disarankan Walaupun dengan nilai SKD yang cukup tinggi Itu masih Sangat Masih sangat Mengkhawatirkan ya kak putra ya Kalau Semisal Psikotest nya itu Terjadi Tidak rekomendasi Atau tidak disarankan Misalkan seperti itu Ya kak putra ya Jadi Untuk Oke Jadi untuk yang Tahun ini Sistemnya tahun ini Berarti Misalkan dengan nilai SKD yang kecil Masih berpeluang juga ya kak putra ya Masih sangat berpeluang Jadi Semua kesempatan itu Masih memiliki Peluang yang besar Kuncinya itu kan Psikotest ya kak ya Jadi Meskipun Psikotest itu Apa ya Namanya ya Jadi Tidak masuk dalam Penilaian Pantuhir Terkait dengan Perhitungan nilainya Tetapi Memegang peranan kunci Jadi seperti itu Oke Jadi nanti Untuk yang Dipantuhir Setelah nanti Misalkan Ini kak putra ya Misalkan Psikotest itu Memenuhi Dengan Sekian Maka setelah Nanti Maksudnya itu Terbaca Di psikotest Maka kemudian Lata berikutnya Pasti panitia Menentukan kemungkinan Itu peringkingan ya kak putra ya Jadi Jadi Biasakan SKD Sama Sama Iya Jadi SKD Sama 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 Jadi Nanti Cuma ada Nama Kalau dari tahun-tahun lalu Cuma ada Nama Sama Tempat Sekolahnya Atau jurusannya Mas Jadi Seperti itu Terkait dengan Nilainya itu Masih belum tahu Untuk tahun ini Apakah Disampaikan Atau tidak Tapi biasanya sih Hanya nama Sama Sekolah Jadi nama-nama yang lulus saja Oke Baik Kak Putra Jadi ini Mungkin sudah Ada beberapa Pertanyaan yang masuk Tapi Untuk sebelumnya Jadi seperti itu ya Kak Putra Untuk psikoteks itu Setidaknya seperti Dengan Kesehatan ya Kak Putra ya Jadi Sistemnya untuk Bersifat Mengugurkan Untuk yang SKB Samapta Sama untuk Yang Mawancara Bersifat untuk Akumulasi Dari Pantokir ya Prankingan ya Bang Putra ya Betul Betul Bang Dan nanti Kan di akhir itu Direngking Nah itu kalau Masuk di Prankingan Ya Otomatis Dia langsung Oke 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 Tadi maaf Tidak apa-apa Oke oke Moga dilanjut Silahkan dilanjut Kak Putra Silahkan Ya jadi Seperti itu Bang Yan Jadi kan Kalau Tes itu Tetap nanti Memperebutkan Sesuai dengan Kuota Jadi Kalau contohnya Ada 5 kuota Dan yang Menjalani Tes ke Pantuhir itu 6 orang Otomatis Pasti 1 Nanti akan Gugur Tetapi Tetap melihat Juga dari Hasil Psikotest Bang Yan Iya Jadi kalau Semisal Semisal gini ya Semisal gini Untuk Bang Putra Misal Ini kuotanya 5 Peserta yang Lanjut itu Misalkan 6 Tapi yang Tidak memenuhi Psikotest itu Misalkan 3 Ya kan Cuma sisa Akhirnya Yang direngking Nah itu kan Akhirnya Misalkan Kekurangan kuota Nah itu Apakah kekurangan tersebut Nanti akan Diambilkan dari Sekdin Atromatra lainnya Kemungkinan Bang Putra Oh jadi Seperti ini Bang Nanti kalau Misalnya Kan Masih ada 3 kuota Yang kosong ya Jadi Ada kemungkinan Itu Pindah Pertama itu Kan diambil Dari kuota pusat Dulu Bang Yang Masih cadangan Ibaratnya Yang kuota Pusat Tetapi Dia tidak Masuk dalam Perankingan Atau bisa Dikatakan itu Cadangan Jadi bisa Mengisi Untuk kuota Daerah Jadi seperti itu Tetapi Tetap melihat Juga dari Background pendidikannya Apakah sesuai Dengan jurusan Yang dituju Kalau Tidak ada Yang mengisi Maka Kuota dari Daerah itu Akan meningkat Meningkatkan Kuota Atau diakumulasikan Menuju ke Kuota pusat Jadi kuota pusatnya Itu yang Lebih diperbanyak Oke Mungkin ini Agak-agak Sedikit Lebih paham ya Dari maksud Dari Kak Putra Dalam artian Misalkan nanti Ada Ada Peserta Dengan Formasi Misalkan Kuota STTD Yang lebih Pemda Terutama Misalkan Ada Kuotanya Lima Tapi yang Lanjut Enam Misalkan Nanti Yang psikotest Direkomendasikan Cuma Tiga Nanti Kekosongannya Sudah dijelaskan Sama Bang Putra Tadi Jadi Seperti itu Ini ada Jadi Untuk yang Berkaitan Dengan Patokir Ingat Untuk psikotest Sama halnya Dengan Kesehatan Sedangkan Untuk SKD Untuk Samapta Dan untuk Pamancara Itu Peringkingan Patokir Ya Bang Putra Betul Jadi Semua Memiliki Kesempatan Yang sama Bang Jadi Jangan Merasa Berkecil hati Bagi yang Merasa Nilainya Itu Masih Di peringkat Bawah Pada saat SKD Karena Semua Masih Memiliki Peluang Yang sama Bang Gitu Oke Jadi Sama-sama Berpeluang Dan Sama-sama Memiliki Kesempatan Ya Betul Jadi Harus Tetap Berdoa Dan Meminta Setua orang tua Oke Siap Bang Putra Ada adik-adik Yang Bertanya Di kolom Komentar Bang Putra Ini Semisalkan Saya bacakan Bang Putra Izin untuk Menjawab Silahkan Ini Bang Putra Saya bacakan Bang Putra Ini Lagi-lagi Banyak yang Bertanya Bang Putra Di sini Untuk Sekali lagi Untuk tanggal Pantokir Tanggal berapa Akhirnya Ini Bertanya Lagi Kak Putra Akhirnya Sering bertanya Kita sering Ditanyakan Ini ya Kak Putra Jadi Kita kadang Mau menjawab Ini adalah Dominannya Untuk Panitia Sebetulnya Bang Putra Gimana Pak Putra Jadi Benar Benar sekali Bang Banyak sekali Adik-adik Yang selalu Bertanya Kapan Kak Jadi Selalu Galau Padahan Di sini Sudah Kakak Sampaikan Bahwa Kakak Bukan Seorang Panitia Dalam Hal Si pencatat Jadi Kakak Hanya Mengedukasi Adik-adik Terkait Kapan Info Keluarnya Atau Terkait Dengan info-info Terkini Terkait Dengan si pencatat Dan Kakak Bukan Bagian Dari Kepanitiaan Jadi Yang tahu Itu Hanya Panitia Dan Tuhan Jadi Seperti itu Tetapi Kemarin Mendapatkan Timeline Si pencatat 2022 Yang terbaru Bahwa Rencananya Atau Prediksinya Itu Akan Diumumkan Pada tanggal 1 September Tahun 2022 Kalau tidak Ada perubahan Jadi Seperti itu Bang Yayan Oke Siap Jadi Untuk adik-adik Yang ini Bawanya Sekali Pertanya Ke Kayan Atau Bang Putra Ini Sudah Sedikit Kita Akan Berikan Gambaran Sesuai Dengan Timeline Si pencatat Yang terbaru Keluar Jadi Kemungkinan Di tanggal 1 Sesuai Dengan Timeline Kalau Sesuai Dengan Timeline Tapi Kalau tidak Ada perubahan Artinya Tentatif Ya Pak Putra Jadi Tentatif Itu Bisa Berubah Sewaktu-waktu Jadi Tergantung Tergantung Jadwal Dari Panitia Pusat Seperti itu Ya Pak Putra Ya betul Bang Jadi Untuk Yang Bertanya-tanya Sudah sedikit Kita jawab Jadi Kalian Yang paling penting Berdoa ya Bang Putra Banyak doa Bahwa Ingat Yang sudah Disampaikan Bang Putra Bahwa Nilai SKD Kecil itu Masih Banyak Peluang Jadi Masih Sangat Teruang Ya oke Jangan minder Jangan Tidak usah Takut Tidak usah Galau Yang paling penting Banyakin doa Kalau udah Rezekinya Bakal Tidak akan Lari kemana Ya Pak Putra Ya betul Sekali Bang Ini ada lagi Bang Putra Yang izin Untuk bertanya Mari kita jawab Bang Putra Ya Oke Penilaian Tes psikologi Dari Unpat Langsung Atau dari Tilok Masing-masing Seperti itu Pak Putra Silahkan Dijawab Ya tentu Kalau Pengetahuan saya Itu dari Unpatnya Langsung Karena Unpatnya Yang menyelenggarakan Bang Yaya Nanti Dari Unpatnya Yang memberikan Rekomendasi Kepada Panitia Si Pencatar Oke Baik Ini sudah Dijawab Dari Pak Putra Berikutnya Ini Bang Putra Apa lagi Yang bertanya Misalkan Seperti ini Bang Putra Izin bertanya Untuk tahun ini Ada cadangan Ya Kak Lalu misalkan Tidak disarankan Psikotestnya Apakah dia Termasuk cadangan Atau bagaimana Ini ada yang bertanya Seperti itu Kak Putra Bagaimana Silahkan Dijawab Mungkin Kak Putra Pendapat Jadi Kalau Tidak Disarankan Pengumumannya Itu ya jelas Tidak lulus Tidak bisa Dijadikan Seorang Calon Taruna Bang Yayan Jadi Kalau cadangan Itu pasti Ada Cuma yang penting Itu kan Dari labelnya Itu Bang Jadi apakah Disarankan Atau tidak Disarankan Jadi yang Bisa Mengisi Cadangan Atau Kuota Dari Dari Nanti Dia Untuk Cadangan Untuk Kalah Di peringkingan Itu hanya Peserta Yang direkomendasikan Psikotest ya Bang Putra Betul Betul Nanti Dari Panitianya Yang bisa Untuk Menggantikan Yang posisi Di atas ya Kalau misalnya Tidak memenuhi Syarat itu Diisi oleh Cadangan Yang Memenuhi Syarat Atau Disarankan Tapi Kalau memang Tidak ada Yang disarankan Maka Diambil Dari cadangan Yang formasi Pusat Kalau di Pemda Kalau Ini bicara Kuota Pemda Tetapi Kalau memang Nanti Pusatnya Juga Kosong Maka bisa Diambil Dari Pemda Jadi Seperti itu Bang Ya Intinya Kuotanya Itu harus Terisi Jika Mintanya Contohnya 100 Kuota Maka 100 Kuota Itu harus Diisi Karena Sudah Dianggapkan Jadi Seperti itu Bang Ya Oke Baik 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 Oke Bang Putra Ini izin untuk Ada Pertanyaan Lagi nih Bang Putra Ini dari DF Wira Adik Wira Mungkin Izin Pertanya Apakah Di UPT Masing-masing Atau Campur Semua Jadi Satu Ya Kak Laini Ini Mungkin Ada Juga Ditanyakan Kemarin Adik-adik Juga Ramai Pertanyaan Ini Ini Mungkin Kita Sedikit Memberikan Gambaran Mungkin Gimana Menurut Kak Putra Kalau Menurut Saya sih Kayaknya Mungkin Akan Dilaksanakan Di sana Terkait Pandemi Sudah Terkendali Dan Itu Juga Mekanismenya Nanti Kita Lihat Seperti Apa Bang Soalnya Kan Masih Tentatif Terkait Dengan Pandemi Itu Bang Jadi Bisa Juga Di Sekolah Atau Bisa Juga Di CWD Jadi Terkait Karena Adanya Pandemi COVID-19 Ini Jadi Masih Tentatif Oke Masih Tentatif Ya Pak Putra Jadi Tergantung Dari Panitia Nanti Bagaimana Memusyawarahkan Kemungkinan Kenapa Pantokin Juga Sedikit Belum Ada Kepastian Mungkin Juga Panitia Pastinya Menyusun Melakukan Segala Sesuatu Yang terbaik Untuk Taruna Dan Taruna Ya Pak Putra Pastinya Betul Sekali Jadi Tetap Bersabar Saja Oke Lanjut ya Pak Putra Ini ada yang Pertanyaan lagi Pak Putra Oke Saya ambil dari Adik Bayu Serigar Ini yang bertanya Bedanya Cuman tempat Kerjanya Kalau Pemda Baik Daerah Masing-masing Misalkan Dengan Pol Kemenhub Ini apakah Bedanya Tempat Kerjanya Atau Bagaimana Misalkan Ini ada yang Pertanyaan Seperti itu Pak Putra Untuk Pol Kepastian Masih Silahkan Pak Putra Dijawab Baik Jadi Kalau Untuk Pol Pola Pembibitan Pusat Itu nanti Kedepannya Akan menjadi ASN Di Kementerian Pusat Yaitu Kementerian Perhubungan Dan Penempatannya Itu Bisa Di seluruh Wilayah Indonesia Tetapi Kalau Untuk Pola Pembibitan Daerah Itu kan Tergantung Dari Domisili Pelamar Yang Nantinya Kalau Sudah Menyelesaikan Pendidikan Akan Diangkat Menjadi CPNS Yang Bersatus Pegawai Pemda Jadi Seperti itu Bang Yayang Oke Baik Ini Kembali Lagi Ada yang Bertanya Pak Putra Mari kita Jawab Ini ada yang Bertanya Seperti ini Pak Putra Izin Bertanya Apakah Nanti Kita Dikasih Tahu Kenapa Tidak Memenuhi Pantoken Misalkan Nah Ini Ini Ada pertanyaan Yang juga Menarik Sebetulnya Tapi Tidak Apa Ini Dijawakan Pak Putra Barangkali Ada gambaran Saya ulangi Jadi Apakah Nanti Dikasih Tahu Tidak Memenuhi Atau Tidak Dipantokir Seperti itu Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Saya Bukanlah Bagian Dari Panitia Si Pencatar Jadi Itu Tergantung Dari Panitianya Terserah Nanti Mereka Mengumumumkan Atau Tidak Jadi Kita Tunggu Saja Bang Yayan Oke Baik Iya Betul Bang Putra Jadi Ini Adik-adik Kan Biasanya Bertanya Mereka Kayaknya Itu Khawatir Pastinya Aduh Aku Kurangnya Itu Di Perhentian Apa Di Psikotest Kan Akhirnya Bingung Mungkin Ya Jadi Mereka Bingung Saya Itu Sebetulnya Kurang Di Psikotest Atau Dimana Seperti Itu Mungkin Ini Ada Yang Tanya Terkait Psikotest Bang Putra Ini Mungkin Izin Saya Jawab Ya Silahkan Oke Ini Ada Yang Tanya Pak Perjelas Mengenai Penilaian Psikotest Jadi Seperti Ini Bang Putra Izin Saya Jawab Yang Bang Putra Untuk Yang Ini Oke Perjelas Mengenai Penilaian Psikotest Oke Saya Izin Untuk Menjawab Ini Untuk Yang Penilaian Psikotest Jadi Psikotest Itu Seperti Ini Adik-adik Mohon Dinsimak Psikotest Itu Tidak Hanya Dilakukan Di Kemenhub Semua Hampir Mayoritas Abdi Negara Calon Abdi Negara Itu Melakukan Psikotest Itu Pasti Kayak Misalkan Diakmil Diakpol Misalkan Kalian Mau Masuk ASN Misalkan Lingkupan Seperti Itu Pasti Semua Ada Psikotest Psikotest Sendiri Penilaian Seperti Apa Psikotest Itu Tidak Dinilai Dengan Angka Sekali Mohon Adik-adik Semua Diingat Psikotest Itu Sebetulnya Tidak Dinilai Dengan Angka Jadi Psikotest Itu Tidak Ada Penilaian Tentang Angka Sebetulnya Aku Benar Satu Misalkan Lima Seperti Itu Tidak Psikotest Itu Penilaian Cenderung Kepibadian Kalian Jadi Kalian Itu Misalkan Dengan Dengan Sistem Soal Seperti Ini Itu Stabil Tidak Punya 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 Karakter Seperti Apa Sebetulnya Jadi Kalau Disikotest Misalkan Kecerdasan Kalian Dikasih Waktu Misalkan 30 Menit 25 Soal Terus Kalian Mengerjakan Tiba-tiba Kalian Kehabisan Waktu Misalkan Terus Kalian Panik Aduh Aku Dapat Benar Berapa Misalkan Seperti Itu Kalian Berhitung Tentang Angka Aduh Aku Tadi Cuma Benar 2 Apakah Nileku 10 Apakah Nileku Dikurangi Sebetulnya Saya rasa Kalau Psikotest Tidak Berhubungan Dengan Nilai Angka Jadi Psikotest Itu Berhubungan Dengan Kepribadian Kalian Jadi Misalkan Mungkin Saja Misalkan Dengan Kecerdasan Kalian Itu Dinilai Misalkan Dari Perdurasi Mengerjakan Itu Dari Setiap Soal Loncatnya Itu Berapa Menit Berapa Detik Terus Mungkin Kalian Itu Cerdas Mungkin Seberapa Keterdasannya Seberapa Kepribadian Stabil Enggak Misalkan Seperti Itu Jadi Ingat ya Psikotest Itu Bukan Tentang Nilai Benar Salah Jadi Psikotest Itu Bagaimana Kepribadian Kalian Itu Yang Diminta Misalkan Kalau Kalian Memang Calon Taruna Taruni Permintaan Atau Sesuai Kriteria Kemenhu Karakter Kalian Mungkin Kalian Akan Direkomendasikan Tapi Kalau Kalian Memang Karakternya Itu Tidak Sesuai Dari Kriteria Kemenhub Mungkin Kalian Tidak Direkomendasikan Jadi Yang Bertanya Apakah Psikotest Benarnya 5 Nilainya 125 Ingat ya Psikotest Bukan Tentang Nilai Psikotest Itu Adalah Karakter Jadi Kalau Karakter Kalian Itu Memang Sesuai Yang Diminta Oleh Kemenhub Mungkin Jadi Nanti Kalian Akan Direkomendasikan Tapi Kalau Kalian Tidak Tidak Disarankan Berarti Kalian Karakternya Tidak Sesuai Mungkin Dengan Dengan Persaratan Yang ada Mungkin Seperti itu Kak Putra Iya Betul Mungkin Kak Putra Ada tambahan Silahkan Jadi Benar Seperti Bang Yayan Yang Tadi Disampaikan Jadi Itu Semua Tergantung Dari Karakteristik Jadi Kalau Karakteristik Kalian Itu Tidak Sesuai Maka Otomatis Kalian Akan Dapatkan Label Tidak Disarankan Tetapi Kalau Kalian Memang Sesuai Dengan Persyaratan Atau Karakteristik Menjadi Calon Taruna Di Kementerian Perhubungan Maka Otomatis Kalian Akan Lolos Jadi Seperti Itu Oke Jadi Jadi Untuk Psikotest Itu Sebetulnya Tidak Tentang Angka Bang Putra Jadi Karakter Jadi Karakter Atau Karakter Kalian Itu Akan Memenuhi Atau Tidak Seperti Itu Jadi Intinya Kalau Psikotest Itu Berperan Penting Seperti Layaknya Di Kesehatan Jadi Banyak Berdoa Jadi Banyak Berdoa Semoga Saja Kalian Tuntas Dan Sukses Pastinya Untuk Tahun Ini Ya Semoga Namanya Muncul Ya Amin Seperti Kita Langsung Ya Oke Oke Ini ada yang bertanya Seperti ini Kak Ini Bang Putra Pasti Menjawab Ini Pasti Berpengalaman Disini Jadi Ini Saya Bacakan Ini Dari Adik Tireko Mang Gini Kak Putra Mohon izin Bertanya Kak Untuk Biaya Uang Pendidikan Apakah Bisa Dicicil Ini Mungkin Kak Putra Boleh Atau Silahkan Menjawab Kak Putra Ya Jadi Seperti Sebelum-sebelumnya Ya Untuk Biaya Setahu saya Itu Untuk Biaya Pangkal Atau Biaya Masuknya Itu Dibayarkan Sekali Banyayan Jadi Tidak Bisa Dicicil Tetapi Kalau Untuk Biaya Perbulanannya Itu Ya Itu Biaya Di luar Biaya Akademik Ya Seperti Makan Atau Asrama Binatu Dan Lain-lainnya Itu Dibayarnya Itu Perbulan Sesuai Dengan Tetapi Kalau Uang Pangkal Atau Uang Masuk Pertama Kali Itu Memang Kalau Setahu Saya Itu Tidak Bisa Dicicil Jadi Harus Sekali Di Transfer Nanti Bukti Transfer Itu Akan Menjadi Bukti Di Upload Ulang Ya Pada Saat Pendaftaran Ulang Jadi Seperti Oke Jadi Semisal Ini Bang Putra Ini Ijin Saya Tambahkan Pertanyaannya Ya Bang Putra Biar Lebih lengkap Dan Mungkin Lebih Bisa Bisa Dimengerti Seperti Ini Jadi Misalkan Pada Saat Itu Ini Ada Misalkan Salah Satu Contoh Peserta Bang Putra Udah Ditentuin Misalkan Daftar ulangnya Tanggal 3 Sampai Tanggal 7 Tapi Ternyata Karena Faktor Lain Maka Si Peserta Tersebut Walaupun Allah Tidak Bisa Mendaftar Ulang Terjadi Akhirnya Menguncurkan Dianggap Menguncurkan Diri Karena Akhirnya Bang Putra Apakah Itu Nanti Bener Bener Menguncurkan Diri Dan Diganti Orang Lain Atau Seperti Apa Bang Putra Mungkin Silahkan Diberikan Penjelasan Jadi Nanti Pas Pada Saat Pengumumannya Itu Sudah Jelas Ada Keterangan Bahwa Pentingnya Untuk Membaca Dan Memahami Terkait Dengan Informasi Terkait Dengan Kelalaian Baik Itu Pendaftaran Ulang Atau Lain Lainnya Itu Dianggap Mengundurkan Diri Oleh Panitia Dan Tentu Nanti Panitia Akan Mencari Cadangan Yang Di Bawahnya Bang Yayan Untuk Dimasuki Ke Kuota Yang Kosong Yang Dianggap Mengundurkan Diri Jadi Itulah Pentingnya Kita Harus Benar-benar Teliti Dan Cermat Kapan Berakhirnya Pendaftaran Ulang Itu Jangan Sampai Kalian Santai-santai Menunda Menunda Kalau Bisa Takutnya Nanti Ada Perubahan Semakin Cepat Semakin Baik Seperti Itu Bang Yayan Oke Baik Jadi Selain Mempersiapkan Diri Sendiri Juga Berkomunikasi Sama Orang Tua Ya Bapak Putra Pastinya Karena Berkaitan Dengan Finansial Nah Itu Jadi Di Video-video Kakak Sudah Kakak Sampaikan Selama Menunggu Fase Pengumuman Ini Alangkah Baiknya Kalian Berkomunikasi Dengan Orang Tua Untuk Mempersiapkan Terkait Dengan Uang Masuk Atau Lain-lainnya Itu Karena Nanti Pada Saat Pengumuman Kalian Sudah Tenang Untuk Mendaftar Ulang Jadi Sudah Tenang Dalam hal Membayar Tidak Mencari Kesana Kesini Jadi Seperti Itu Bang Yayan Jadi Gerakannya Sudah Cepat Jadi Seperti Itu Iya Betul Jadi Ini Bang Putra Sebetulnya Jadi Ini Yang Sebetulnya Harus Bener-bener Dipersiapkan Ya Bang Putra Jadi Tidak Dadahkan Istilahnya Jadi Udah Prepare Jauh Hari Soalnya Daftar ulang Bukan berkaitan Dengan Finansial Saja Tapi Dengan Berkas-berkas Juga Biasanya Bang Putra Iya Betul Jadi Nanti Ada Terkait Dengan KTP BPJS KK Jadi Kalau ada Dokumen-dokumen Yang belum Lengkap Itu Finansial Itu Yang Paling Penting Menurut Saya Karena Menurut Saya Lumayan Besar Untuk Masuk Pertama Kalinya Itu Oke Jadi Pokoknya Itu Yang Finansial Harus Disiapin Dengan Baik Jadi Baru Berikan Kekurangan Mungkin Bisa Segera Dicicil Setidaknya Misalkan Ada Bekat Yang Kurang Nanti Pada Waktu Darta Ulang Sudah Siap Ya Bang Putra Pastinya Betul Sekali Karena Pembayarannya Tidak Bisa Dicicil Bang Yayan Nah Itulah Jadinya Maka Harus Benar-benar Dipersiapkan Oke Baik Kita lanjut Ya Untuk Next Ini Next Pertanyaan Oke Baik Kita pilih Ya Karena Buahnya Ini Sangat Antusias Ternyata Buahnya Yang Masuk Ini 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 Ada Di Pejuang Sepencatar Tahun 2022 Ini Sangat Semangat Dan Antusias Sini Bang Putra Ini Maka kita Akan Pilih ya Pak Putra Jadi Beberapa Pertanyaan Ini Pak Putra Ini dari Raja Nandra Ini bertanya Kak Saya Dengar Kabar Di Saat Nanti Kita Luluh Di Saat Dia Akan Menjadi PNS Apakah Ada Tes Kesehatan Dan Jasmani Lagi Nah Ini Mungkin Pak Putra Boleh Dijawab Silahkan Jadi Disiplin Dan Dan Itu Bisa PNS Berikutnya Pada Pada Saat Di Awal Saja Nanti Baru Membayar Untuk Biaya Perbulan Contohnya Uang makan Uang asrama Dan Lain-lain Sebagainya Dan Nanti Ada Biaya Mada Tukar Juga Itu Hanya Di Awal Saja Terkait Yang Bulanan Itu Ya Biaya Makan Biaya Asrama Kemudian Nanti Ada Biaya Wisuda Kalau Kalian Sudah Mau Di Wisuda Jadi Seperti Itu Bang Yaya Oke Baik Siap Jadi Untuk Apa Untuk Yang Disampaikan Oleh Bang Putra Saya rasa Sudah Cukup Jelas Terkait Untuk Apa Untuk Biaya Pendidikan Misalkan Dari Awal Misalkan Terus Nanti Polbit Itu Setiap Bulan Ada Laundry Ada Permakanan Jadi Sudah Sedikit Disampaikan Karena Kalau Menyampaikan Masalah Nominal Kayaknya Kita Tidak Relevan Karena Itu Kebijakan Masing-masing Panitia Masing-masing Karena Beda-beda Biasanya Ya Betul Sekali Tergantung Dari Sekolah Kedinasan Perhubungan Yang Dituju Bang Ya Betul Jadi Saya rasa Kita Tidak Relevan Untuk Menjawab Mungkin Itu Dijawab Oleh Nanti Misalkan Apa Yang Berwernang Ya Kak Putra Ya Kita Cukup-cukup Untuk Menyampaikan Secara Gambaran Saja Ya Kak Putra Jadi Seperti Yang Kak Putra Sampaikan Seperti Itu Jadi Ini Mungkin Adik-adik Jadi Seperti Ini Bang Putra Sebelum Kita Lanjut Seperti Ini Bang Putra Jadi Untuk Tahun Ini Seperti Ini Bang Putra Jadi Untuk Tahun Ini Kan Sistemnya Google Seperti Tahun 2019 Bang Putra Jadi Seperti Itu Jadi Ini Bahnya Juga Akhirnya Itu Ada Adik Itu Yang Akhirnya Merekap Merekap Manual Misalkan Jadi Mereka Itu Berhitung Misalkan Bang Putra Misalkan 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 Ambil PPI Madiun Misalkan Seperti Itu Ya Mereka Itu Berusaha Namanya Peserta Biasanya Itu Kan Panik Khawatir Makanya Mereka Aku Coba Dimana Sampai Hari Ini Dimana Misalkan Seperti Itu Seperti Itu Jadi Untuk Yang Beberapa Akhirnya Mereka Mereka Laporan Ke Kak Yayan Misalkan Kak Saya Disini Saya Berusaha Memperhitungkan Sendiri Ternyata Seperti Itu Mungkin Juga Boleh Cuma Itu Dibuat Sebagai Pantokan Atau Tolok Ukur Ketika Nanti Pantokir Misalkan Teman-Teman Kalian Itu Ternyata Ada Yang Nilai Rendah Tapi Lolos Misalkan Buat Motivasi Kedepan Misalkan Tahun Depan Ternyata Nilai Rendah Juga Bisa Lolos Misalkan Nilai Maaf Sebelumnya Nilai Nilai Kecil Juga Bisa Lolos Misalkan Seperti Itu Mungkin Mungkin Juga Boleh Misalkan Seperti Ya Pak Putra Jadi Misalkan PPI Madiun Kemarin Misalkan Kalau Terus Kemarin Kan Ada Kesehatan Sama Jasmani Terus Akhirnya Dari 168 Itu Sisalah Misalkan Tinggalkan 90 Misalkan Tinggal 90 Nah Nanti Itu kan Pasti Tidak Menjadi Acuan Ya Pak Putra Jadi Malaupun Peringkat 90 Di bawah Bisa Jadi Nanti Bisa Masuk Kuota 24 Misalkan Seperti Itu Ya Pak Putra Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Misalkan Psikotest Itu Sangat Mempengaruhi Misalkan Iya kan Pak Putra Betul Dan Banyak sekali Bang Yayan Yang Contohnya Adik-adik Itu Bertanya Kak Kuota Saya 5 Orang Terus Yang Melolos Ke Pantuhir 5 Orang Apakah Langsung Melolos Menjadi Seorang Taruna Dan Itu Kakak Bisa Sampaikan Bahwa Tidak Semudah Itu Teman-teman Tetap Meskipun Kuotanya 5 Dan Yang Ikut Tes Pantuhir Itu 5 Ya Tetap Saja Memakai Akuan Dari Pintu Kota Tutur Semuanya Memenuhi Syarat Atau Disarankan Ya Pasti Semuanya Lolos Tetapi Kalau Tidak Ada Yang Memenuhi Syarat Atau Tidak Disarankan Pasti Akan Tidak Lolos Jadi Seperti Itu Bang Yayan Oke Jadi Ini Sudah Dijawab Juga Dari Bang Putra Jadi Untuk Kota 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 Tadi Yang Yang Tidak Relevan Jadi Udah Dijawab Sama Bang Putra Juga Misalkan Ada Terjadi Kota Yang Sisanya Tinggal Segini Apakah Nanti Otomatis Misalkan Dari PIP Makassar Misalkan Teknik Ya Dibutuhkan 24 Yang Lola Sampai Hari Itu Yang Lola Sampai Ini Misalkan Kalian Udah Hitung Manual Misalkan Cuma 11 Apakah Lola 11 Itu Belum Tentu Karena Psikotensinya Kan Kalian Belum Tahu Kalau kalian Direkomendasikan Kalau enggak Kan Juga Nanti Khawatirnya Kalian Terjadi Kalian Lebih baik Disiapkan Dua alternatif Antara Lola Dan Tidak Jadi Biar Nanti Ketika Kalian Melihat Hasil Pengumuman Jadi Udah Expektasinya Di tempat Udah 3 11 Pasti Lola Semua Ini Jadi Kerasa Kerasa Itu Di Apa Ya Dipikir Uang Dan Harus Dan Harus Punya 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 Apa ya Mindsetnya Itu Dua 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 Keputusan Antara Lola Lola Intinya Seperti itu Ya Pak Putra Betul Oke Kita lanjut Ya Pak Putra Ini ada yang Bertanya Karena Banyak yang Bertanya Maka Kita Akan Menjawab Ini Berkaitan Tadi Pak Putra Ini Berkaitan Dengan Biaya Asrama Pak Putra Ini Ini Seperti Ini Kalau Asrama Ya Kak Isin Bertanya Biaya Asrama Atau Permakanan Dan Loundry Misalnya Seperti itu Ya Pak Putra Apakah Bisa Dikutil Tidak Perbulan Misalkan Silahkan Pak Putra Biasanya Kalau Lebih Memiliki Kemampuan Untuk Membayar Misalnya Untuk 6 bulan Kedepan Lebih Mampu Untuk Membayar Ya Mungkin Pasti Dipersilahkan Oleh Pegawai Dari Apa Namanya Sekolah Perhubungannya Itu Kalian Jangan Minta Apa Namanya Kalau Telat Bayar Itu Agak Ada Kebijakan Kalau Untuk Telat Bayar Itu Misalnya Sebulan Jangan Sampai Kalian Menunggak 6 bulan Itu Menunggak Tidak 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 Bisa Bang Yan Cuma Kalau Membayar Lebih Awal Yaitu 6 bulan Kedepan Itu Bisa Oke Baik Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Kalian Ada Penunggakan Biaya Mungkin Sekitaran 1-2 Bulan Mungkin Masih Toleransi Tapi Kalau Sekitaran 6 bulan Atau 1 semester Mungkin Tetap Ada Kewajiban Untuk Wajib Bayar Pastinya Bang Putra Betul Seperti Jadi Untuk Ada Adik Yang Tanya Permakanan Tentang Laundry Mungkin Sudah Dijawab Dari Bang Putra Tadi Jadi Gambarannya Seperti Yang Disampaikan Jadi Saya Rasa Adik-adik Sudah Paham Maksudnya Seperti Itu Oke Ini Kak Putra Kita Ijin Untuk Membacakan Pertanyaan Lagi Kita Pilih Karena Banyak Yang Masuk Maka Kita Akan Pilih Kak Putra Iya Oke Baik Oke Ini Ijin Tanya Ini Adik Zaki Ini Bertanya Ini yang Saya Bacakan Kak Putra Ini adalah Pertanyaan Yang belum Kita jawab Jadi Kalau Pertanyaannya Sudah Kita jawab Kita tidak akan Membaca Berulang-ulang Jadi Sudah Dijawab Dan Pertanyaan Yang saya Ambil Berikutnya Adalah Pertanyaan Yang memang Belum Ditanyakan Jadi Biar Kalian Apa Tahu Jadi Tidak Mengulangi Kak Putra Dan Kak Yayan Pastinya Untuk Menjawab Jadi Ini Yang Saya Ambil Adalah Yang Bertanya Berbeda Seperti Itu Ini Ada Pertanyaan Seperti Ini Dari Adik Zaki Kak Isin Bertanya Kak Apakah Berkas-berkas Dan Barang-barang Yang Dibutuhkan Sudah Diumumkan Atau Menunggu Kak Nanti Ini Kak Ya Nanti Terkait Dengan Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Dan Barang-barang Yang Akan Dibawa Itu Tentu Nanti Akan Diumumkan Pada Saat Pengumuman Kelulusan Akhir Jadi Seperti Itu Tidak Usah Khawatir Adik-adik Pasti Nanti Akan Diumumkan Oleh Panitia Oke Baik Oke Seperti Itu Ya Adik-adik Jawaban Kita Jawaban Pak Putra Sama Kak Ian Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Bang Putra Ini Kok Terjadi Seperti Ini Ada Pertanyaan Sedikit Mengeluh Mungkin Dan Sedikit Turhat Mungkin Seperti Itu Ini Ada Pertanyaan Seperti Ini Apakah Psikotest Banyak Yang Server Error Saya Kemarin Itu Kayaknya Memang Terjadi Error Dari Pihak Panitia Akhirnya Ada Dapat Jadwal Ulang Pak Putra Kalau Dengan Penilaian Pastinya Pemenang Dari Panitia Pak Putra Semoga Hasilnya Sesuai Harapan Dan Sesuai Ekspetasi Pak Putra Walaupun Kemarin Ada Error Terjadi Gangguan Di Sistem Pusat Mungkin Banyak Yang Akses Pak Putra Saat itu Jadi Seperti itu Kalau Sistem Online Yang Memeranan Penting Bisa Sinyal Bisa Dari Gadget Jadi Hal itu Wajar Untuk Ada Gangguan Gangguan Soalnya Bersifat Online Jadi Kita Berharap Aja Semoga Hasilnya Lancar Jadi Nama Adik-adik Bisa Ada Di Pengumuman Nanti Tapi Tidak Usah Khawatir Karena Pan Hitya Pasti Sudah Temuanya Itu Fair Tidak Ada Istilah Apa Namanya Pokoknya Temuanya Itu Fair Semua Memiliki Kesempatan Oke Pastinya Tidak Memiliki Something Saya Tambahin Dari Pernyataan Bermutra 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 Semua Terbuka Seperti Itu Jadi Memantau Aja Nanti Misalkan Dipantau Kita Tidak Tahu Untuk Tahun Ini Seperti Apa Tapi Biasanya Tahun Tahun Sebelumnya Itu Hanya Ada Nama Lengkap Sama Nomor Formulir Biasanya Bang Putra Jadi Misalkan Kalian Nilainya SKT Misalkan Nilai Totalnya Berapa Berapa Itu Dulu Tidak Ada Tapi Kalau Ternyata Tahun Ini Ada Malah Luar Biasa Bagus Jadi Luar Biasa Sangat Bagus Sekali Misalkan Seperti Itu Tapi Kita Tidak Tahu Yaitu Semua Kebijakan Panitia Betul Kebenangan Panitia Oke Jadi Ini Ada Lagi Yang Bertanya Ini Pertanyaannya Ini Kita Pilih Jadi Pertanyaan Yang Tidak Berulang-ulang Ditanyakan Sebelum Kita lanjut Nanti Kita Sampai Jam Berapa Ini Kak Putra Karena Banyak Yang Antusias Sekali Ini Yang Saya Mengikuti Bang Yang Yang Keingintahuan Dari Adik-adik Itu Bisa Terpenuhi Walaupun Tidak Semua Oke Baik Baik Betul Jadi Biar Apa Keraguan Dan Tanda Tanya Selama Ini Biar Sedikit Terjawab Tergambarkan Nanti Mereka Lebih Paham Jadi Adik-adik Semuanya Dari Live-nya Kaian Pak Putra Semakin Punya Gambaran Semakin Punya Persiapan Semakin Punya Minta Untuk Menerima Pengumuman Nanti Jadi Antara Lulus Dan Tiga Lulus Pesan Kaian Dan Pak Putra Adalah Apapun Yang Terjadi Kalian Harus Punya Planning B Ya Saya rasa Jadi Planning B Itu Penting Jadi Ketika Kalian Dinyatakan Mungkin Maaf Sebelumnya Tidak Lolos Maka Kalian Udah Siap Oh Aku Masih Aku Ada Di Tempat Lain Misalkan Seperti Itu Mungkin Kalian Menerima Beda Halnya Ketika Kalian Itu Ber Expectasinya Itu Tunggi Sekali Misalkan Udah Ya I Mit Sampai Di Ternyata Nanti Kalian At To Nanti Bantunya Akan Lebih Sesah Misalkan Kadang Tahun Depan Misalkan Harus Ikut Lagi Kayaknya Kalian Masih punya Rasa Rasa Apa Rasa Rasa Tidak Percaya diri Mungkin seperti itu ya Pak Putra ya. Iya, betul sekali. Jadi planning fee itu sangat penting ya Pak Putra, kita rasa. Iya, jadi kalau untuk lolos di sekolah kedinasan ini kan selain dari kepintaran, kemudian fisik, kan yang ketiga itu yang paling utama itu nasib ya Bang ya. Jadi kalian jangan, ibaratnya harus punya planning cadangan. Jadi seperti itu, kalau memang tidak lolos di sini, intinya kalian harus melanjutkan ke pinjang perkuliahan. Karena kan untuk mencari pekerjaan itu sekarang minimal D3, bukan SMA. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk pesan-pesan dari Kak Ian dan Pak Putra. Ini kita lanjut, Kak Putra ini. Oke, ini kita lanjut untuk... Oh, ini ada yang seperti ini Kak Putra. Semoga yang nonton live ini lolos semua. Amin. Amin. Amin, amin. Nanti kalau lolos, kabar-kabar Kak Putra sama Kak Ian ya. Amin. Semoga kita doakan semoga kalian tahun ini jadi taruna dan taruni perhubungan ya. Jadi, suka semuanya semua. Seperti itu Kak Putra ya? Iya. Oke. Kak Putra ini ada yang tanya lagi, Kak Putra. Mungkin akan sedikit kita kasih gambaran ya, Kak Putra ya. Terkait dalam pendidikan. Nanti misalkan sudah lolos dan di dalam pendidikan, Kak Putra. Sepengalaman Kak Putra ya. Apakah nanti di situ schedule jadwalnya itu seperti SKS kuliah seperti biasa? Atau nanti ada jadwal untuk jadwal sendiri, Kak Putra? Mungkin ini ada jadwal yang punya pengetahuan. Makan, Kak Putra. Jadi, dapat Kakak menyampaikan, kalau untuk kuliah di sekolah kedinasan, apalagi di Kementerian Perhubungan itu, sangatlah berbeda dengan kuliah umum, teman-teman. Jadi, nanti temuannya itu diatur. Dari bangun tidur sampai kalian nanti tidur lagi. Jadi, dari awal itu, pasti kalian akan bangun subuh, lakukan sholat subuh, kemudian apel senang pagi, kemudian ikut apel pagi, kemudian belajar. Dan itu kegiatan itu dari jam 4 pagi ya, sampai dengan jam 9 malam. Pada saat itu, kalian akan selalu mengikuti kegiatan. Jadi, kehadiran kalian itu selalu dicek. Apakah kalian itu ada? Kalau tidak ada, atau kalian itu tidak hadir, otomatis kalian nanti akan diberikan tangsi oleh pelatih kalian, kenapa tidak hadir. Jadi, untuk terkait dengan jadwal-jadwal kegiatan di asrama itu sudah ada juga di video channel YouTube Kakak. Jadi, silakan kalian untuk bisa mampir, menonton seperti apa kegiatan-kegiatan di Aruna itu. Jadi, seperti itu. Oke, jadi, untuk lebih detailnya bisa nonton di YouTube-nya Kak Putra ya. Mungkin Kak Putra bisa nonton ya. Mungkin Kak Putra di YouTube-nya Kak Putra. Silakan dilihat, jangan lupa di-subscribe, langsung ditonton terus ya. Biar nanti ketika Kak Putra update video, kalian langsung nonton. Karena videonya dari Kak Putra itu sangat recommended ya. Jadi, kalian pantangin terus persiapan kalian nanti baik di Tantogen atau nanti menjelang di dalam pendidikan. Itu luar biasa seperti itu, adik-adik semuanya. Jadi, itu mungkin seperti itu ya Kak Putra ya. Jadi, untuk terus ini yang ditanyakan ada lagi Kak Putra. Misal seperti ini Kak Putra nanti pada saat sudah dipendidikan ya Kak Putra. Misalkan nanti ada darat, ada matra udara, ada matra laut. Nah, pastinya di situ ada basic sertifikat kan Kak Putra ya. Termasuk OJT lah. Nah, itu mungkin Kak Putra kita kasih gambaran ke adik-adik ya Kak Putra ya. Biar sedikit lebih tahu tentang dunia OJT. Atau misalkan ada sertifikat tambahan pastinya. Mungkin kalau di matra laut banyak ya Kak Putra kayaknya sertifikat tambahan. Seperti BST atau itu. Kalau untuk matra laut dan udara itu banyak kayaan. Malah lebih simple itu yang di matra darat. Ya, betul. Mungkin Kak Putra bisa ditambah, dijelaskan ya Kak Putra Musafan. Di matra darat, matra laut, matra udara. Nanti kan banyak sertifikat tambahan dari adik-adik tarun-adik tarun ini. Terkait dengan OJT. Kalau di barat sendiri seperti apa Kak Putra? Sepengetahuan Kak Putra. Kalau untuk di darat itu, paling kita untuk ini masih taruna atau sudah kerja ya Bang Yayang? Kalau misalkan dalam koridor masih nanti taruna menjelang pendidikan akhir. Misalkan menjelang pendidikan akhir. Ya, ya jadi nanti kalau kalian nanti pada saat menyelesaikan tugas akhir ya, yaitu dua semester sebelum kalian diwisuda atau tamat itu, kalian akan disebar ke Dines Perhubungan, Dines Perhubungan atau di Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan konjok training ya, atau bisa dibilang kalian magang. Jadi di sana juga kalian nanti selain ditugaskan untuk magang kerja juga menjawab berbagai masalah-masalah yang timbul di daerah tersebut. Dan kemudian kalian angkat untuk dijadikan tugas akhir yang nantinya dipresentatikan oleh dosen penguji yang ada di sekolah Perhubungan. Jadi seperti itu Bang Yayang. Oke, baik. Jadi untuk sistem atau di dalam pendidikan sudah kita sampaikan gambarannya ya Bang Putra. Sehingga ini biar buat bekal adik-adik nih, biar adik-adik lebih punya gambaran selain kita menjelaskan, kita kasih gambaran lah Bang Putra ya. Jadi ketika nanti lagi di dalam lingkung pendidikan, mereka sudah di dalam pendidikan, mereka jadi tahu mempersiapkan diri, tahu beradaptasi dengan baik di lingkungan masing-masing. Ya mohon izin Bang Yayang, saya sedikit bercerita ya dulu ya biar ada gambaran dengan adik-adiknya. Nanti kalau kalian itu sudah dinyatakan lulus, nanti dua setengah bulan lah kalian akan melakukan pembinaan karakter selama dua setengah bulan itu. Nanti kalian akan ada yang namanya petiar untuk pertama kalinya. Pertama kalinya itu, kalian paginya, kalian bisa keluar dari asrama untuk pertama kalinya ya selama dua setengah bulan itu setelah dilantik menjadi tarunan. Kemudian kalian harus tepat waktu datangnya pada sore hari, jangan sampai telat. Nah, di tanah lah nanti biasanya pelatih itu akan mengevaluasi apakah kalian itu sudah bisa, sudah pantas untuk memakai keragam atau tidak. Jadi paginya itu kalian akan diperintahkan untuk keluar, silahkan kalian keluar atau mau ke rumah atau kemana saja. Yang penting nanti jam baliknya itu, misalnya jam 4 sore sudah ada di asrama, minimal kalian jam 3 sore itu sudah ada di asrama. Nah, jadi kalau sampai saja satu orang itu telat, maka semuanya nanti akan kena dampaknya atau dapat hukuman tidak boleh keluar atau dan lain-lain sebagainya. Dan setelah kalian dapat izin pesiar itu, baru kalian dapat nanti izin bermalam. Izin bermalamnya itu hari Jumat sore kalian keluar, minggu pagi atau minggu sore. Sesuai dengan instruksi pelatih, kalian harus datang tepat waktu dengan teman-teman. Kemudian nanti kalian melakukan pelajaran di asrama itu atau di sekolah kedinasan itu sampai dengan tingkat 2. Nah, kemudian di tingkat 3 itu kalian akan melaksanakan OJT. Selama kurang lebih 3 bulan ya, kalau tidak salah itu OJT, baru skripti, baru wisuda. Seperti itu Bang Yayan, untuk garis betarnya saja. Oke, baik. Nah, ini sudah dikasih gambaran dan bocoran sedikit ya kalian. Jadi nanti ketika kalian dikasih pesiar awal, yang awal pertama, Jadi kalian harus jangan menyanyakan waktu sama, jangan mengabekan lah. Nanti ini jadi sepuluh... Instruksi pelatih. Ya, betul. Jadi intruksi pelatih itu sangat penting. Jadi jangan sampai kalian terledor atau kalian terlambat ya, Kak Putra ya. Jadi konsekuensinya itu dibuat untuk semua. Karena satu salah semuanya biasanya kemungkinan. Ya, betul sekali. Ini ada yang bertanya, izin untuk bertanya, maka kita akan jawab. Karena ini saya rasa pertanyaannya juga menarik, Kak Putra. Jadi kita izin untuk menjawab, kita akan menjawab Pak Putra ini ya. Jadi ini pertanyaannya menarik, Kak Putra. Saya rasa ada yang bertanya dari adik Lily ini bertanya seperti ini. Isin bertanya, Kak, konsekuensi apa? Dan seperti apa yang akan diberikan kepada Taruna atau Tarunu yang melakukan pelanggarian. Apakah seperti sekolah kedisunasan STAN? Kalau STAN itu kan IPK-nya turun di DU misalkan. Nah, apakah di Kemenhub itu misalkan kalau ada pelanggarian itu konsekuensinya seperti apa? Silahkan mungkin Kak Putra boleh memberikan gambaran ke adik-adik. Silahkan, Kak Putra. Nah, jadi disitulah bedanya teman-teman antara sekolah kedinasan Kementerian lain dengan Kementerian Perhubungan itu. Dimana fisik dan mental juga sangat diperlukan. Kedisiplinan juga sangat diperlukan. Jadi nanti ada dua penilaian ya teman-teman. Yaitu penilaian dari kedisiplinan dan yang kedua adalah penilaian akademik. Tetapi, nanti ini saling membantu teman-teman. Kalau akademiknya bagus, bisa nanti di, apa ya namanya ya Bang Ian ya. Jadi, dua nilai antara akademik dan disiplin itu memberan keperanan penting. Kalau kalian tidak disiplin, otomatis itu akan mengganggu dari pembelajaran kalian atau tingkat kelulusan kalian. Bisa tidak naik tingkat, tetapi hanya beberapa bulan saja sih. Ibaratnya, kalau dulu pada saat zaman saya taruhnya, ada teman-teman saya yang masih belum lulus terkait dengan ujian ya. Misalnya belum share ya Bang Ian ya. Maka nanti teman saya itu masih sepron 1. Saya sudah naik tingkat ke sepron 2. Jadi, hanya sekedar ini sih, bukannya raka menakut-nakuti ya. Hanya sekedar. Nanti kalian nanti dibariskannya itu dengan adik tingkat kalian. Tentu saja ada rasa malu ya di sana. Dan, tapi percayalah, kakak yakin tidak seketat dari setang. Intinya kalian harus disiplin. Nilai juga jangan terlalu jelek-jelek banget. Pasti semua akan lancar pada waktunya. Oke, baik. Jadi, yang paling penting adalah intinya kalian semaksimalnya melakukan apa yang memang sudah jadi tugas kalian. Jadi, ketika kalian bertanggung jawab, pastinya kalian selalu dipermudah ya, kak Putra ya. Jadi, saya rasa kalau kalian sudah siap untuk jadi taruna dan taruni, pastinya ya siap segala mental kalian. Saya rasa seperti itu ya, Bang Putra ya. Saya rasa. Betul. Oke, jadi pastinya punya tanggung jawab dan punya luar biasa ya. Karena adik-adik ini kan juga ketaruna-taruni, pastinya punya modal awal untuk menjalani pendidikan seperti itu, pastinya ya, kak Putra ya. Ya, jadi seperti itulah, Bang Yayang. Kalau di sekolah kedinasan perhubungan itu sistemnya semi-militer. Jadi, kedisiplinan itu nomor satu. Nilai akademik ya, bisa dibilang sih bukan nomor dua ya. Tetapi yang paling utama itu adalah kedisiplinan dan etika kita selama melakukan proses pendidikan. Jadi, seperti itu Bang Yayang. Oke, baik. Jadi, ilmu dari Muka Putra bisa kalian gunakan ya, adik-adik. Luar biasa pastinya. Jadi, ini adalah ilmu yang benar-benar pengalaman ya. Karena pengalaman itu penting sekali. Jadi, betapa ilmu yang diberikan story ini itu luar biasa loh ya. Jadi, kalian beruntung menonton story ini karena kita sangat betul ya, Pak Putra. Kita bantu menjelaskan dengan file. Gambaran-gambaran semua kita kasihkan. Jadi, kalian mempersiapkan dirinya itu dengan matang. Nanti baik di pantaukin, baik ketika menjalani pendidikan, baik terkait dengan pebiaya. Sudah sedikit kita kasih gambaran ya, Pak Putra ya. Jadi, keseluruhan dari pertanyaan mungkin sudah ditanyakan. Jadi, tapi nggak apa-apa. Nanti kita kasih gambaran terkait dengan psikotest, terkait dengan pantaukin. Sudah kita jawab pada adik. Jadi, yang baru join, kalian yang baru join. Jadi, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sudah banyak. Mungkin kalian akan bertanya yang mana nanti kita akan menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan ya. Terkait mungkin gambaran-gambaran secara hukum saja. Tapi, yang jelas, pada saat pendidikan, sudah dijelaskan sama Pak Putra. Misalkan ada apel, ada pembelajaran, ada apa. Nanti itu sudah dijelaskan tadi sama Pak Putra ya. Jadi, kalau di pendidikan ketarunaan, terutama pendidikan asrama, itu pasti ada jadwal yang sudah terperinci ya, Pak Putra ya. Jadi, jadwalnya berkaitan dengan kemampuan fisik, dan disiplin, dan disiplin yang penting, dan terkait dengan akademik ya, Pak Putra ya. Jadi, semua jadwal yang serius. Mungkin, Pak Putra, kalau jadwalnya itu dimulai dari jam berapa sih, Pak Putra biasanya? Sampai jam berapa biasanya untuk pendidikan? Jadwalnya itu, kita melakukan sholat subuh bareng-bareng, Bang Gaya. Jadi, kita ke masjid dulu, paling tidak kan bangunnya itu jam 4. Jadi, nanti jam 4, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian kita melakukan apel ke-6 pagi, Bang. Jadi, kita ke-6 sampai jam 6 pagi. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 itu, kita diberikan waktu untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kebersihan asrama kita, kelas kita. Nah, jadi disana harus benar-benar garcep ya. Apalagi, gerakan cepat untuk melakukan hal-hal seperti itu, tidak ada yang namanya taruna itu lelet atau apa. Jadi, benar-benar harus cepat waktu. Kemudian baru kita mengikuti makan bersama. Oh, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Kak Putra. Jadi, bisa saya kakak sampaikan itu, kakak hanya memberikan secara garis besar saja. Jadi, dimulainya itu jam 4 subuh, kemudian nanti melakukan apel pagi, apel siang, apel senam sore, kemudian ada apel malam. Yang apel malamnya itu merupakan penutupan dari kegiatan ketarunaan yang biasanya dilakukan itu jam setengah 9 sampai jam setelah melakukan apel malam. Kalau apel itu kan tugasnya untuk mengecek dari kehadiran taruna. Apakah taruna itu masih ada atau tidak. Takutnya kan hilang, Bang Yayan. Jadi, seperti itu. Jadi, hanya sekedar mengecek taruna, apakah masih ada di akrama. Fungsinya sih seperti itu saja apel berkumpul itu. Dan nanti untuk ke kantin ini, contohnya ya, kalau banyak yang bertanya, kalau masalah jajan itu di sana itu tidak bebas, Bang Yayan. Jadi, ada jam kita untuk pergi ke kantin. Jam pergi ke kantin itu ya setelah apel malam. Yaitu jam 9 sampai dengan jam 10. Setelah jam 10, kalian harus balik ke asrama untuk tidur lah ya. Jadi, kegiatan itu benar-benar ditutup. Tidak ada lagi yang berkeliaran. Jadi, seperti itu Bang Yayan. Oke. Jadi, ini adik-adik dari kalian, jadi sudah dikasih gambaran sama Bang Putra ya. Jadi, misalkan dimulai pagi itu jam berapa, sudah dijelasin juga. Jam 4 mungkin persiapan subuh. Nanti sampai di jam 9 ketika apel malam. Habis itu mungkin dikasih sepatu ke kantin sampai jam 10. Nah, itu sudah harus kembali ke asramannya masing-masing. Itu sudah dijelasin dengan detail. Jadi, adik-adik pastinya sudah sangat paham untuk aturan yang akan nanti kalian jalanin pada masa kalian pendidikan di dalam asrama ya Bang Putra ya. Itu sangat penting saya rasa. Jadi, ilmu-ilmu dari Bang Putra itu juga luar biasa pengalamannya. Jadi, kalian juga bisa buat persiapan. Dan sekali lagi tentunya jangan lupa selalu tonton videonya Bang Putra yang terbaru ya di Youtube. Karena sangat recommended sekali. Jadi, kalian adik-adik pejuang si Pencatar. Bukan hanya tahun ini Bang Putra. Jadi, nanti tahun depan kan ada lagi. Misal si Pencatar masih ada kesempatan. Nanti kita akan sering live ya Bang Putra ya. Jadi, kita akan sering live bersama ini. Oke. Jadi, saya akan sering live ya. Buat adik-adik pejuang si Pencatar tahun depan, tahun 2023. Jadi, kalian pantengin aja nih Instagramnya Kak Putra perhubungan sama Kak Yayan Smart Solution ya. Jadi, silahkan di follow. Nanti ketika ada pemberitahuan atau ada informasi baru akan selalu kita infokan ya Kak Putra ya. Jadi, kita akan menginformasikan segala informasi bagi kita bersifat menggambarkan. Dan kita berusaha untuk menggambarkan informasi yang sesuai ya Kak Putra ya. Jadi, karena apabila nanti ada informasi yang itu sangat mungkin itu bisa kalian butuhkan. Nanti kita bisa bantu jawab di Instagram atau seperti itu. Ya Kak Putra ya? Iya Bang Yayan. Mungkin Kak Putra nanti ini sebelum 5 menit kita tutup Kak Putra. Karena juga sudah 1 jam luar biasa nih. Tapi antusiasnya adik-adik ini masih sering terlalu baik-baiknya bergabung Kak Putra ya. Jadi, luar biasa sekali Kak Putra. Jadi, nanti mungkin next kita akan bisa live kembali ya Kak Putra ya. Jadi, ditunggu aja ini adik-adik semuanya ya. Jadi, baik kalian terjuang sepecatat tahun depan. Kalian pantangin aja Instagramnya Kak Putra perhubungan sama Smart Solution ya. Jadi, silahkan di follow dan nanti di aktifkan tuh notifikasinya. Nah, biar kalian lebih tahu dan nanti informasi-informasinya update gitu ya Kak Putra ya. Sebelum kita tutup nanti Kak Putra. Mungkin Kak Putra ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik? Baik. Jadi, pesan Kakak cuma satu. Semoga nama kalian itu ada di pengumuman. Pada saat pengumuman nanti di isi pencatat tahun 2022 ini. Kakak, Kak Putra dan Kak Yayan pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Dan untuk selanjutnya, sebelum Kakak tutup, jangan lupa untuk follow Instagram Kakak yaitu at Putra Perhubungan dan subscribe channel Youtube Kakak yaitu di channel Putra Perhubungan karena begitu banyaknya informasi-informasi terkait dengan ketarunaan atau akrama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan serta nanti ke depan bekerja di instansi perhubungan itu seperti apa. Jadi, seperti itu, Bang Yayan. Silakan untuk diambil. Jadi, ini ya. Jadi, ini adik-adik semua. Kalian yang menyaksikan live sore ini pasti beruntung sekali karena informasi Kak Putra dan Kak Yayan sudah sangat jelas berkaitan dengan pantokir, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan pola pembiayaan. Semua sudah kita bantu untuk menjawab. Jadi, kalian adik-adik yang sore ini menonton live-nya Kak Yayan dan Kak Putra, kalian luar biasa. Pastinya sudah tahu dan bagaimana persiapan kalian. Dan paling penting lagi adalah jangan lupa kalian berdoa. Ingat ya, untuk kesempatan itu masih terbuka lebar, baik yang di bawah maupun yang di atas, semua punya kesempatan yang sama. Jadi, kalian lebih baik dipersiapkan antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang terbaik dan kemungkinan yang terburuk ya. Jadi, sehingga kalian ketika mendapatkan hasil apapun, kalian siap dan kalian akan lebih semangat lagi mungkin untuk mengejar cita-cita di tahun-tahun berikutnya. Misalkan ada sesuatu. Tapi, kita berharap, Kak Putra, kita berharap ya ada yang menonton live-nya baik semuanya nanti. Semoga saja lolos dan seperti Kak Putra ya, jadi abdi negara di disuruh lah, di Kementerian Perhubungan, Kak Putra. Amin, ya Kak Putra ya. Amin, amin. Mungkin itu ya, Kak Putra, untuk story ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan live story ini ya, Kak Putra ya. Jadi, semoga ilmu Kak Putra, ilmunya Kak Putra itu bermanfaat. Dan jangan lupa, ini sampai ketinggalan Kak Putra. Ini jangan lupa ya. Kalian adik-adik follow Instagramnya Kak Putra Perhubungan. Sangat recommended sekali. Ya, jika kalian belum follow, langsung di-follow itu. Dari Instagram Kak Putra, Taruna Perhubungan ya, at Taruna Perhubungan. Ini Instagramnya Kak Putra. Terus untuk kalian sendiri, at Smart Solution Madiun ya, silahkan di-follow juga. Untuk yang YouTube, silahkan, yang recommended di Kak Putra, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like juga di sana. Kalau tanya-tanya, boleh di-comment YouTube-nya Kak Putra. Itu di, apa Kak Putra YouTube-nya? Channelnya? Channel Putra Perhubungan. Oke. Channelnya Putra Perhubungan ya, adik-adik. Jadi, silahkan segera di-follow, segera di-subscribe, dan dilihat, ditonton, pokoknya semua videonya. Gitu ya. Untuk yang penjara. Video yang penjara. Oke. siap. Jadi, untuk adik-adik pejuang sipecantar tahun depan, juga bisa melihat ya, Kak Putra ya? Iya. Masih bisa. Masih relevan. Oke. Untuk tahun depan, yang adik-adik pejuang sipecantar tahun 2022, kalian sangat recommended untuk menonton juga ini. Jadi, jadi kalian, pokoknya pantangin terus dari YouTube-nya Bang Putra. Insya Allah, luar biasa. Jadi, mungkin itu ya, Bang Putra ya, yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan sore ini. Karena Bang Putra juga sudah larut sore, nanti ini akan segera lepas dinas ya. kayaknya larut lebih. Nanti, teks berikutnya, kita kolaborasi lagi. Kak Yayan dan Kak Putra, pokoknya ada kesempatan lagi. Nanti, kita akan live lagi ya, dedik semuanya. Jadi, buat kalian pejuang sipecantar, tahun ini dan tahun depan, kita ketemu lagi ya. selalu pantengin Instagram-nya, Kak Putra dan Kak Yayan. Oke, di Kak Putra, Putra Perhubungan dan Smart Solution pastinya. Oke, begitu Kak Putra ya, mungkin bisa kita sampaikan untuk sore ini ya, Kak Putra ya. Iya, siap. Jadi, untuk adik-adik, jangan lupa sekali lagi, tetap berdoa, siapkan minta kalian, Kak Putra dan Kak Yayan, mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian lolos semuanya. Jangan lupa lagi, kalau misalkan sudah lolos, tetap rendah hati ya, Kak Putra ya. Jadi, tetap jadi tanggungan-tanggungan. Seperti Kak Putra, yang profesional, humanis, selalu bertanggung jawab pastinya. ya, jadi seperti itu. Oke, sekian ya, untuk live sore ini, dari Kak Yayan dan Kak Putra. Kita unjur diri ya, Kak Putra ya, tentunya. Jadi, kita akan ketemu next pertemuan, adik-adik semuanya. Terima kasih yang sudah, yang sudah, apa ya, yang sudah menonton. Kita akhirin untuk sore ini. Kita akhirin ya, Kak Putra ya, untuk sore ini. Kita akhirin selamat sore, adik-adik semuanya. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yayan. Terima kasih ya, Putra. Oke. Ijin tutup Bang. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.